Halo guys balik lagi di channel Dimasudiro kali ini gua balik lagi main State of Decay 2 game Apocalypse Zombie yang merupakan game survival zombie kesukaan gua sekarang nih jadi di episode atau di gameplay yang lalu kita udah berhasil dapetin petunjuk dimana kita harus ngumpulin pek zombie tisu atau organ yang dibutuhin untuk membuat sebuah obat buat teman kita yang kemarin kena gigit sama zombie biar dia enggak berubah jadi zombie makanya kita harus segera tolong teman kita jadi ikutin aja gimana gameplay gua sekarang station terus di Dimasudiro dan selamat menonton are you sleeping Oh here you are Oh black samples black samples itu kayak gua bilang organ tubuh dari zombie merah kalau kita bunuh semua kadang-kadang drop sekitar lima persen sampai sepuluh persen sih kalau gue bilang drop ratenya dan setiap dari lo bunuh 10 paling cuman jatuh satu jadi kita butuh banyak untuk bikin satu satu obat perlu lima jadi sekitar 50 zombies untuk satu obat ya main banyak kalau hoki ya nggak sampai 50 10 zombie juga 10 juga cukup oke kita disuruh ke sini dan di depannya ada pom bensin ini kita bisa dapet bensin banyak situ tapi sebelum itu Wow ada investasiun juga gua mau ngelut dulu nih rumah-rumah di sini gua bakal pakai si dokter kita bikin garden let's go let's go Aduh obat-obatannya Paten punya sih cuman nggak penting Masih teh dan lo bawa pesto aja hahaha udah mati Wih banyak yang bisa dilute nih kelihatannya kayak biasa garasi dulu biar lo bisa dapet save lebih gede dan lebih cepet hmm pas tujuh sama bahan material bahan material sangat perlu saat awal-awal lo ngebangun basecamp oke taruh sini dulu berat-berat banget itu Hmm들 nothing fun Hmm disangkuk lumayan pas lagi awal-awal tuh senjata jelek pun bisa jadi sangat berguna lumayan dapet makanan lagi satu lagi tempatnya kalau dia ngomong begitu berarti masih ada zombies yang hidup di rumah ini itu dia are we done? yes we are done oh 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 ooo what are we done? apa itu mata dan otak keluar kita ngeloat lagi sweet jadi baut-baut itu tuh yang namanya parts itu sangat penting guys di game ini jadi bisa dibilang kayak mata uang kedua ya nih nih ada 10 nih parts nih penting banget bisa bisa buat-betulin senjata bisa buat bikin bom bisa buat bikin modifan mobil keren banget deh kalau mobil udah bisa sampai di-update tuh wah penuh ini si senjata semua guys wakizaki kelihatannya keren wakizaki kayak katana gitu tapi durabilitinya Hello banget Oh box ini udah penuh balik dulu ke rumah dan dulu ada yang kepenuhan nggak makanan guys ke penuhan jadi solusinya adalah kita upgrade bener-bener makanannya enggak basi oke biasa kita kesini dulu langsung ke garasi ini dokter tangan cepet juga nih kalau pas lagi searching widthnya udah tinggi secara ya dokter tangannya pasti harus mahir nggak mungkin nggak apa nggak kenceng tangannya hehehe terampil gitu waduh ada yang gedor-gedor ntar bang belum selesai ngambilnya nah jemplangnya waduh ada dua aduh-aduh bececeran kan tuh diberesin lagi nah nggak nggak ekshaustet bawa generator segede gitu sepuluh kilo generatornya alhamdulillah dapet obat luxury item penting banget itu nanti di pertengahan akhir game itu penting banget beluruh life saver itu udah ada zombie kerumah nggak ya Wah dia kerumah lagi rese banget ketok-ketok aku pikir akhir teen hm gw ambil banget hah Ada yang masih belum dilute? Kayaknya enggak Kita kesitu deh Get off Well hello Where are you? Hey hey Sure Princess house Where is it? Oh right there It's not far Okay let's get back home Kita pulang dulu Naruh barang dulu Sama perlu bensin kayaknya sih Gak takut abis bensin di jalan Jadi guys Kalau kalian ketemu temen Kayak begini Jangan langsung diajak ke tempat tujuan misinya Suruh dia bantuin kita dulu Nggak ada yang gratis kan Oke Obat sama peluru Bakal gue store dulu di mobil sebelah Biar nggak basi Nah Oke balik aja gini Aku perlu Water We need water We need water Scrap of circus tea Ini nih Craft fight bombs Kita butuh power Oke Jadi power itu kita bikin dari Generator Kita lihat makanannya Kita memang harus punya outpost ini Nggak mungkin nggak Kita harus punya Kita harus punya outpost ini 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 Itu yang terlaluan Oke Oke Terima kasih telah menonton! Wah di barikade cuy Dauat mana nih? Bagus deh pada keluar Ya pas banget screamernya ada dua lagi Oke kita bersihin rumah ya Yeah Nice Mayan dapet banyak barang This is quite a load I'm carrying Oh Banyak barang Crowbar Masih ada lagi Energy drink I can see this place being a pretty useful outpost Aha Search Tak aja kita dapet bensin kan Nothing Aku mencari semua Hahaha Ketua selesai sebelum matahari terbenam ada yang buang-buang itu lagi obat barang-barang penting semua sih dapetnya satu lagi satu lagi ternyata ada di balik mobil ternyata enggak sih juga ada ini nih penting banget nih signal antena buat namen jumlah outpost oke let's go kita pulangin deh lo kita lihat nah gitu doang nggak ada apa-apa oke will help untuk si dokter stamina nya udah super wah dia nangis berarti temen-temennya pada mati iya ini temennya yang mati lumayan tuh apa tuh ada machine gun bersyukur di atas kematian orang kacau police button gak usah semuanya kita ambil yang penting-penting aja temennya ada dimana lagi i'm carrying a bit much right now senjata juga ini gua drop aja kita belum ngomong sama dia oh programming oh programming bagus nih oke rekrut rino oke saatnya pulang saat bensin juga udah tinggal dikit uh lho jumpa litan tempat material nih udah kepenuhan belum udah kepenuhan belum oh iya udah berarti dan kita punya programmer wah si dokter sudah ketelahan sudah perlu tidur dia kita udah dapet rekrut baru si rino ini web developer ya skill programming bisa upgrade command center dan workshop sampai level 3 uh keren 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 berarti gua bisa upgrade si command center oke bisa nambah satu outpost juga kan langsung aja kerjain resource makanan kita cepet abisnya nih kita perlu air perlu air dan ini perlu power oke guys kayak videonya sampai sini dulu karena gua rasa juga ini videonya udah panjang banget jadi kita udah nguasain lah paling gak di daerah sekitar rumah kita sekitar base game jadi untuk episode depan ya gua bakal ini nancurin prestation sama nancurin flag heart yang pertama oke jadi kalau kalian pengen tau gimana cara cepetnya nancur flag heart tonton lagi video gua di yang berikutnya jangan lupa kalian mencer tombol like jika kalian suka video yang kayak begini sama jangan lupa komen di bawah kurangnya apa aja kalian pengen tau apa aja sih dari game baru ini lalu jangan lupa yang pasti paling penting tuh kalian subscribe subscribe tombolnya ada disini kan di bawah ya thank you banget udah nonton sampai video gua selesai ini ketemu lagi di video gua berikutnya dan assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax